Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang jelang sore Selamat sore teman-teman semua yang menyaksikan kami kembali hari ini Kami kembali lagi atau saya kembali lagi di Education Talk ke-6 Yang dilaksanakan oleh Boswa Education, Universitas Boswa Dan kali ini kami mengangkat lagi tema hashtag kata dosen Nah udah 2 minggu berturut-turut, sudah 2 pertemuan berturut-turut Education Talk Kita mengambil hashtag kata dosen Karena kita mau nih memperkenalkan ke teman-teman sekalian Program-program studi apa saja yang ada di Universitas Boswa Dan memang kalau teman-teman tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengetahuinya Sebelum itu saya dan Ibu Narasumber yang cantik hari ini Izin untuk membuka masker, dokter lebih dahulu Tenang saja, kami sudah mengikuti protokol kesehatan Biar ngomongnya makin enak bu ya Dibuka dulu maskernya Sudah vaksin Sudah divaksin tenang, sudah ada vaksin booster lagi ya bu sekarang Jadi alhamdulillah insyaallah aman Baik teman-teman hari ini saya kedatangan Narasumber yang akan memperkenalkan kita Tentang salah satu program studi yang termas baru di Universitas Boswa Pada Narasumber saya silahkan Ibu Tismi Dipalaya SPD-MPD Silahkan Ibu perkenalkan diri Selamat siang semuanya Saya Tismi Dipalaya SPD-MPD Dosen di Prodi Pendidikan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam Tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Background pendidikan saya alumni dari Universitas Negeri Makassar S1 kemudian S2 di Universitas Negeri Malang Kedua-duanya dari background pendidikan biologi Jadi merupakan kalau dibilang Ibu ya jurusan pendidikan IPA yang ada di Universitas Boswa Memang kita ini merupakan atau bisa disebut salah satu jurusan atau program studi baru ya Ibu Iya betul sekali Jadi mungkin bisa nih Ibu dijelaskan sedikit background atau hal-hal umum yang perlu diketahui Umumnya nih ya atau khususnya juga buat teman-teman dari adik-adik ya Ibu Betulnya yang anak-anak SMA yang mungkin dari jurusan IPA mau melanjutkan lagi ilmu IPA-nya di Universitas Boswa Iya betul sekali Jadi prodi pendidikan IPA ini merupakan salah satu prodi baru unggulan di Universitas Boswa Sebenarnya ada beberapa ya dan pendidikan IPA ini salah satunya Kemudian pendidikan IPA ini berdiri 2017 Kami pertama kali membuka atau angkatan pertama itu 2017 Dan pendidikan IPA sendiri untuk Universitas Swasta itu satu-satunya ada di Universitas Boswa Satu-satunya Satu-satunya ya Sementara pendidikan IPA itu sementiri sebenarnya jurusan baru ya di dunia pendidikan Biasanya kan pendidikan biologi, fisika, seperti itu Nah ini pendidikan IPA mengingat kebutuhan ya kebutuhan kurikulum kita sekarang itu kan di tingkatan SMP itu Apa pelajaran IPA-nya itu sekarang namanya ilmu pengetahuan alam tidak terpisah-pisah Sudah tidak terpisah-pisah Nanti SMA baru terpisah biologi, fisika, kimia Jadi kebutuhan akan guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah itu butuh alumni dari pendidikan IPA Nah pendidikan IPA sudah pasti keluarannya salah satunya adalah calon guru Yang namanya jurusan pendidikan ya, lulusannya itu diharapkan menjadi calon guru Nah untuk pendidikan IPA sendiri calon gurunya itu lebih tepatnya di jenjang SMP Sekolah menengah pertama Sekolah menengah pertama Karena kadang teman-teman di luar itu tidak tahu kalau di Boswa ada Iya karena yang sering didengarkan selama ini dipisah-pisah ya Bu ada pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan fisika Namun ternyata mengikut kurikulum yang baru seharusnya itu semua digabung menjadi satu dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam Dan satu-satunya di Universitas Swasta hanya ada di Universitas Boswa Iya betul sekali Jadi Bu untuk adik-adik yang memang dari SMA itu sudah berjurusan ilmu pengetahuan alam mau melanjutkan itu boleh Tapi misalnya nih Bu dari jurusan lain di luar IPA Kalau mau melanjutkan misalnya tertarik untuk mengikuti atau untuk mempelajari tentang jurusan ilmu pengetahuan alam Khususnya di bidang pendidikan itu berat tidak ya Bu? Untuk misalnya adik-adik yang berjurusan sosial ataupun berjurusan agama itu berat tidak kalau untuk mengikuti hal tersebut Kalau dari segi beratnya sebenarnya tidak ya selama kita punya kemauan ya semangat belajar itu bisa-bisa saja dan menurut saya tidak berat Kenapa? Karena di pendidikan IPA sendiri kajiannya memang kita mata kuliah-mata kuliahnya itu ada mata kuliah biologi, kimia, fisika Namun itu kita sesuaikan dengan kurikulum di SMP Maksudnya kita tetap sesuaikan dengan mereka ini kan kita persiapkan sebagai calon pendidik di SMP Jadi otomatis kajian biologi, fisika, kimia ini tidak begitu berat Jadi memang ilmu dasar-dasar sains Jadi memang ya Bu di Universitas Boswa ini kita mempersiapkan mahasiswa yang masuk itu bukan hanya untuk sekedar belajar Tapi memang langsung dipersiapkan untuk bekerja nantinya sebagai kalau terkhusus di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Ya pasti untuk menjadi guru Jadi otomatis selalu mengikuti perkembangan kurikulum khususnya kalau misalnya untuk guru SMP dan SMA ya Bu ya? Iya betul sekali, jadi kemarin kami juga dalam menyusun kurikulum itu kami cocokkan link and match gitu kan di kurikulum yang ada di sekolah Selalu up to date berarti ya Bu, selalu mengikuti tren perkembangan khususnya nanti Apalagi ya Bu sekarang rasanya tuh kurikulum cepat banget berubah-berubahnya Jadi memang dari tenaga pendidik khususnya kami yang ada di Universitas Boswa di dosen-dosennya Itu dengan cepat dan tanggap menyesuaikan kurikulum-kurikulum yang ada Betul sekali Jadi adik-adik yang ada di SMA tidak perlu khawatir ya Bu, tidak perlu khawatir sekedar masuk cuman belajar Tapi nanti pas di dunia pekerjaan itu malah blank dan lain sebagainya Betul sekali, itu banyak terjadi dan di SDM di Prodi IPA pun dosen-dosen kami ada beberapa program kemarin mengikuti kemitraan dengan sekolah Jadi bagaimana menyinkronkan, mensinkronkan mata kuliah-mata kuliah yang ada di Prodi kami dengan kebutuhan di lapangan Seperti itu Jadi memang kalau banyak ya Bu, terutamanya guru sangat diperlukan sekarang Dan pasti banyak adik-adik atau teman-teman kita yang ada di SMA bercita-cita menjadi guru Dan memang kalau mau menjadi guru IPA silahkan memilih program studi pendidikan IPA Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang ada di Universitas Bosloa Tapi memang ya Bu, menarik sekali sesuai dengan tema kita juga pada hari ini yaitu IPA Bu Atau sains ini memang sangat penting untuk mengembangkan generasi Semarang Saya bayangkan ya Bu, waktu dari SD, SMP, SMA, bahkan beri perkuliahan pun Walau saya tidak bener-bener ada di jurusan IPA, tetap belajar Bu Jadi dari selalu ada sayang, selalu ada IPA Ada ilmu alami dasar Selalu ada ilmu alami dasar Berarti memang sepenting itu ya Bu? Iya betul sekali Jadi di Prodi IPA itu kan sendiri juga kan tadi saya bilang Salah satu target lulusan itu menjadi guru ya Tetapi selain itu tidak harus menjadi guru juga Bisa menjadi seorang asisten peneliti Bisa menjadi laboran Bisa menjadi edu writer Penulis dalam hal pendidikan Bisa jadi entrepreneurship sesuai dengan visi-misi kampus kita Makanya kurikulum kita didesain Menyusun mata kuliah-mata kuliah yang bisa Memfasilitasi adik-adik mahasiswa itu bisa berada Bisa memiliki keahlian atau kemampuan Yang bisa menunjang profesi-profesi tersebut selain menjadi guru ya Selain menjadi guru Nah sains sendiri Mulai dari SD sampai Bahkan dari TK sudah diperkenalkan Oh iya Mungkin nama-nama hewan aja Betul sekali Tapi nanti SD naik lagi tingkatannya Betul sekali ya Itu menandakan sains itu kan sebenarnya juga ilmu dasar ya Ilmu dasar dan sains itu bukan hanya melatih kita memperhatikan alam sekitar Sains ini kan mempelajari fenomena-fenomena yang ada di alam sekitar ya Jadi bukan hanya merangsang seseorang atau seorang anak itu untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya Tetapi juga melatih kemampuan berpikir dari seorang anak Jadi sejak kecil kan setiap manusia itu punya kemampuan berpikir tinggal bagaimana dilatihnya Nah melalui sains itu seorang anak atau peserta didik itu dilatih untuk berpikir logis dan sistematis Seperti itu makanya sangat diperlukan sangat bagus dalam perkembangan kemampuan atau keterampilan berpikir anak Ketika dari awal sudah dilatih diperkenalkan sains bahkan sampai ke perguruan tinggi Bahkan mungkin Bu ya kalau di jurusan-jurusan lain yang memang tidak langsung menyertakan atau menyebutkan pendidikan IPA Pasti dipelajari apalagi ya Bu untuk mungkin kedokteran atau yang lain sebagainya Sains atau IPA itu sangat-sangat diperlukan jadi memang wajar dia bila dipelajari dari SD Betul di di universitas kita sendiri di mata kuliah umum itu kan ada ilmu alamnya dasar Jadi semua prodi teknisnya mungkin yang ilmu sosial mempelajari ilmu alamnya dasar itu kenapa Supaya bukan karena tentang teorinya ya tetapi proses berpikirnya seperti itu Jadi targetnya sebenarnya dalam belajar sains itu proses berpikir bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir lebih kritis lebih logis dan sistematis Berarti memang sangat dibutuhkan utamanya untuk generasi muda zaman sekarang ya Bu Betul sekali Bukan hanya peka terhadap lingkungan bahkan Bu ya untuk hal-hal dasar seperti peka terhadap lingkungan Masih banyak saya lihat teman-teman saya yang kurang peka terhadap lingkungan Kurang bisa melihat oh lingkungan saya ini sebenarnya seperti ini Tapi memang di pelajaran sains yang memang diajarkan dari SD itu disitulah diajarkan Dan disitulah seharusnya kepekaan itu ditumbuhkan dan juga kemampuan menganalisis ya Bu mungkin ke depannya Ya kadang-kadang kita kan mungkin si anak sudah peka ya Tapi tidak mampu mengkritisi sesuatu Ini kenapa bisa seperti ini Kenapa ya cuaca akhir-akhir ini labil Misalnya kayak gitu ya Kenapa ya akhir-akhir ini cuaca labil dulu teratur gitu kan Hujannya di bulan ini, hujannya kemarauhnya di bulan ini Sekarang kok tidak menentu apakah langitnya galau Jadi memang dengan sains ini bukan hanya kepekaan Tapi misalnya ya Bu ya kalau untuk anak saya Anak-anak seumur saya, teman-teman seumur saya Kalaupun hujan pasti cuma misuh-misuh lah kok hujan Tapi tidak berpikir kenapa bisa terjadi hujannya Kenapa apa yang bisa kita lakukan kalau hujannya terjadi Betul sekali Kenapa ya akhir-akhir ini panas sekali Itu pertanyaan-tanya seperti itu kan itu ciri bahwa dia mulai kritis ya Kritis terhadap fenomena alam yang terjadi Nah dari situ kita bisa memulai mencari referensi dan sebagainya Mencari tahu, mencari tahu Nah dalam memilih referensi pun kita harus kritis Jangan misalnya kita sekarang kan di era informasi ya Di era informasi, informasi kita bisa dapat dari mana saja Kita bisa akses dari mana saja Tapi akhirnya kita jadi over informasi Nah butuh lagi keterampilan berpikir, keterampilan kritis Untuk memilah-milah mana sih yang relevan Mana sih yang bisa jadi acuan Nah kayak gitu makanya dalam belajar sains Memang kita dilatih dalam berpikir Meningkatkan keterampilan-keterampilan berpikir kita Jadi memang kalau misalnya di Google jawabannya sudah ada semua Tapi itu semua tidak bakal berguna Kalau misalnya mahasiswa atau anak-anak tersebut juga tidak memiliki kemampuan kepekaan Makanya ya Bu diperlukan seorang guru atau seorang dosen Yang memang kalau mungkin orang pikir pengetahuannya Ah tidak sebanyak yang di Google Tapi guru dan dosen itu punya satu yang tidak dimiliki Google Kepekaan hati ya Bu Yang punya perasaan Jadi memang penting sekali Orang guru dan dosen untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa Dan juga anak-anak yang berada di bangku persekolahan Malah dari SD, SMP dan SMA ya Bu Kita sebutnya sekarang guru itu sebagai fasilitator Fasilitator dalam pembelajaran Karena sumber belajarnya sudah ada Kayak gitu kan Sumber belajarnya sudah ada Tinggal bagaimana guru ini memfasilitasi Anak-anak ini peserta didik dalam belajar Seperti itu Berarti memang peran dosen juga yang akan mengajarkan guru-guru kemudian Calon guru Caron gurunya nanti ini juga sangat penting ya Bu Jadi kalau misalnya masuk di pendidikan jurusan pendidikan IPA Kalau misalnya bercita-cita menjadi guru atau dosen itu bisa banget Sangat-sangat bisa ya Bu Bisa banget iya Kalau selain guru tadi Ibu bilang juga boleh berprofesi di luar sebagai guru Kalau memang tidak Kalau memang tidak mau menjadi guru Tapi ingin belajar soal sains Iya Soal IPA Seperti yang saya sebutkan tadi bisa menjadi laboran Karena di kurikulum kita juga ada praktikumnya Dan sebagainya Tata cara pelaksanaan di laboratorium Kemudian Apa Sesuai visi misi Universitas kita Menciptakan generasi yang berjiwa entrepreneur Kami ada eduprener Jadi kewirausahaan di bidang pendidikan Seperti itu Berarti selalu menarik ya Bu dalam setiap semester ada nggak Ibu Semester-semester Mata kuliah-mata kuliah Bisa dibilang mata kuliah killer mungkin ya untuk anak-anak masih sekarang Di semester Ibu kalau misalnya bertanya sama teman-teman dari pendidikan lah dari jurusan lain Soal pasti yang ditanyain itu Eh semester ini mata kuliahmu yang jadi mata kuliah killer itu apa sih? Itu belajar apa sih disitu? Nah boleh Ibu mungkin dijelaskan atau diperkenalkan sama anak-anak SMA itu Kalau semester 1 itu ada mata kuliah apa saja Oke Dan sampai semester berapa ya Ibu baru lulusnya semester 8 8 ya 4 tahun berarti teman-teman Jadi di semester 1 mungkin masih mata kuliah Mata kuliah umum Dan masih apa ya Bridging antara dunia SMA ke perkuliahan Untuk beradaptasi ya Bu Betul sekali nanti kaget Ya nanti kaget nanti anak-anak SMA Karena beda ya Bu Betul sekali Perkuliahan itu beda Jadi di dunia pertama soal tenang Masih proses adaptasi Adaptasi dulu Kayak gitu nah Makanya di semester 1 itu Kalau kita rancang 19 SKS saja Mata kuliah Mata kuliah umum itu ya Ada kan mata kuliah umum dari wajib nasional ya Seperti kewarganegaraan Peningkat Pancasila Agama Bahasa Indonesia Dan seperti Kemudian kita sudah mulai memperkenalkan Ada mata kuliah dasar-dasar sains Kayak gitu dasar-dasar sains Di semester berikutnya Ada matematika IPA Kemudian ada biologi dasar Fisika dasar Kimia dasar Jadi ada kata dasarnya Teman-teman yang cinta banget sama IPA Pasti akan sangat senang mendapatkan Semuanya Betul sekali Nah jadi di semester 1-2 Itu biologi dasar, kimia dasar, fisika dasar Nanti di semester 3-4 ke atas Itu sudah menjurus Misalnya kalau biologinya ada genetika Ada ekologi Ada anatomi dan fisiologi manusia Anatomi dan fisiologi tumbuhan Kayak gitu Nah untuk fisika juga ada Menjurus mulai mempelajari gelombang Optik Kemudian bumi Kayak gitu kan Kemudian di kimia Dia mulai belajar unsur-unsur kimia Kemudian ada biokimia Bikimia itu di semester akhir-akhir Semester akhir ya Jadi antara gabungan biologi Sama kimia Karena dia udah berat di Udah berat nih Udah ada di semester Anak-anak semester Tingkat-tingkat akhir nih Bu Karena dia kan sudah Multi-disiplin ya Multi-disiplin Masih di multi-disiplin Gabungan antara biologi dan kimia Kemudian Oh ya Kami juga ada mata kuliah pilihan untuk Mempelajari Apa namanya Zat-zat aditif Oh jadi psikotropika dan lain sebagainya Psikotropika dan zat-zat aditif Karena Di kurikulum SMP juga itu ada Dan penting kan Untuk mengajarkan generasi kita Sejak dini Mengenai bahaya psikotropika dan zat-zat aditif Baru tahu saya nih Bu Soalnya saya pikir Pembelajaran-pembelajaran seperti itu Kalau keseringan dapatnya kan Bu Dari SMP SMA Mungkin orang sudah tahu Tapi ternyata di kuliah Sudah ada mata kuliah khusus yang membalik Betul Itu satu mata kuliah Sangat up to date berarti ya Bu Jadi cocok sekali Untuk teman-teman kita Yang mau menjadi guru di SMP dan SMA Karena malu ya Bu Kalau misalnya tidak tahu Tentang hal tersebut Mau mengajarkan hal tersebut Kepada anak Terutama untuk generasi muda ya Bu Penting sekali mengatakan hal tersebut Nah untuk Itu tadi untuk murni sainsnya ya Untuk pendidikannya juga Di semester awal itu Dimulai dengan pengantar ilmu pendidikan Psikologi pendidikan Dan Kemudian seterusnya Mahasiswa akan diberikan mata kuliah Perkembangan peserta didik Jadi ada psikologi-psikologinya juga Jadi Yang membuat menarik di pendidikan IPA ini Karena kita belajar ilmu eksak dan ilmu sosial Pada dasarnya seperti itu ya Nah kemudian ada Ada untuk bekal sebagai seorang pendidik Ada mata kuliah strategi pembelajaran Media pembelajaran Kemudian penelitian-penelitian di bidang pendidikan Oh ada ini juga inovasi pendidikan Jadi inovasi pendidikan Bagaimana supaya lulusan kita ini bisa selalu up to date ya Dan fleksibel terhadap perubahan Sesuai dengan kembali lagi Visi universitas tercipta kita Entrepreneurship atau wirausaha ya Bukan hanya menjadi seorang pekerja Di suatu perusahaan yang sudah ada Tapi menciptakan lapangan pekerjaan baru Untuk teman-teman yang lain Nah untuk entrepreneurshipnya sendiri Kan di awal Di semester awal itu sudah ada kewirausahaan Kemudian setelah itu kita perdalam lagi menjadi Mata kuliah prodi Kita sebutnya edu entrepreneur Jadi bagaimana mahasiswa ini melalui mata kuliah itu Mampu mengembangkan dirinya Membuat sebuah usaha dalam bidang pendidikan Education, entrepreneurship Nah betul Biasanya kan orang jurusan pendidikan itu Jadi pengusahaannya seperti apa Nah sekarang kan sudah banyak platform Platform pembelajaran online Atau mungkin YouTube-youtube Berisi konten pendidikan Apalagi di masa pandemi ini Itu laris manis Nah itu bisa menjadi alternatif Buat mahasiswa yang Nah disini juga bisa dikembangkan Kreatifitasnya mahasiswa dalam Menemukan ide usaha dalam bidang pendidikan Berarti memang kembali lagi up to date sekali Karena memang ya Bu zaman sekarang Bahkan untuk berkonten di platform-platform sosial media Itu sudah menghasilkan ya Bu Sangat menghasilkan bagi seorang mahasiswa Ataupun seorang tenaga pendidik Jadi bisa sampingan Memang di Universitas Bosowa Di pendidikan IPA Jurusan pendidikan IPA Secara khusus ada mata kuliah yang mengajarkan Apalagi ini kan skill ya Skill itu tidak diperoleh dalam satu malam Jadi kami bersepakat di Prodi IPA Bahwa skill ini tidak hanya dibentuk pada mata kuliah eduprener saja Misalnya kita berbicara mengenai konten Apa namanya Kreator ya Konten kreator pendidikan misalnya ya Jadi di beberapa mata kuliah Misalnya mata kuliah media pembelajaran Ada mahasiswa itu tugasnya membuat video yang bisa di upload di Youtube Dan itu sudah ala-ala Konten kreator yang dengan kreatifnya menyajikan konten-konten Apalagi konten yang disajikan ini sangat bermanfaat Konten pendidikan IPA ya Bu Betul sekali Jadi mereka itu sudah terinternalisasi di tugas-tugas mata kuliah lain Jadi terasah skillnya di eduprener sendiri lebih fokus ke pengelolaan usahanya Mungkin pengelolaan bisnisnya, bisnis modelnya seperti itu Jadi bukan hanya mengajarkan soal teori-teori saja di program pendidikan IPA Tapi kita juga mengajarkan skill yang dapat membantu Ada teman-teman mahasiswa untuk berkembang ke depannya misalnya setelah lulus Apalagi mungkin mau sambilan ya Bu Sambil mengajar Pertama nih konten-konten dulu di Instagram, platform Instagram Mungkin nanti bisa berkembang, bisa buat tempat les sendiri dan lain sebagainya Betul sekali Sekarang kan banyak juga ya Sangat banyak Bu Banyak sekali Banyak sekali Apa namanya Tentor Di lembaga-lembaga bimbingan belajar Seperti itu Dan semua itu kan butuh mengajar Atau menjadi seorang pengajar Itu kan butuh skill ya Iya sangat Untuk berbicara Tidak mungkin kita dalam satu malam Walaupun kita menguasai teorinya Tapi untuk mendeliver informasi itu bagaimana itu butuh latihan Jadi kita mendesain kurikulum Bagaimana selama 7 semester ini bisa mengakses skill mahasiswa Untuk menjadi seorang pendidik pengajar Mendesain pembelajaran dan membawakan materi pembelajaran Menarik sekali karena pasti ya Bu teman-teman kita yang desema sangat tahu bahwa Teori itu Bukan hal yang utama dan juga bukan satu-satunya hal Yang bisa mereka pegang Kalau mereka ingin sukses kedepannya atau ingin berkarir Mereka perlu nih Bu yang namanya sekarang skill komunikasi Betul sekali Skill education entrepreneurship yang dibilang tadi Jadi memang untuk menjadi seorang guru Bukan hanya mengetahui soal teori Bukan hanya menguasai pengetahuan Iya bukan hanya menguasai pengetahuan Tapi juga perlu skill-skill tadi itu untuk berkembang Dan di jurusan program studi pendidikan Dan di fakultas keguruan dan pendidikan Universitas Boswa itu sudah memang dimatakuliahkan ya Bu Bukan lagi harus bergabung dengan UKM dan lain sebagainya Tapi memang sudah dimatakuliahkan Dirancang ya bagaimana dari matakuliah ini ke matakuliah lain Itu bisa mengasah skill-nya Jadi bukan hanya menguasai teori saja Tapi juga ya betul tadi ya skill komunikasi Berpikir kritis, kreativitas Itu dalam beberapa matakuliah yang kita susun dalam kurikulum Itu mengakomodasi mahasiswa untuk mengembangkan skill-skill tersebut Jadi bukan hanya dalam penguasaan pengetahuan Betul sekali Ya Bu sudah hampir 30 menit kita berbicara Tidak terasa Oh kayaknya baru 15 menit ya Tapi saya ngejap ah sudah mau 30 menit ternyata Ya Bu mungkin ada sedikit kata-kata terakhir yang bisa Ibu sampaikan Untuk adik-adik SMA nih Apa yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu Kalau mereka memang secara khusus ingin berprofesi Sebagai seorang guru Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam Betul sekali Kadang itu ketakutan Adik-adik SMA itu Aduh susah Susah ya Kadang-kadang gitu kan Teorinya susah Nah seperti yang tadi terakhir kita bahas Bahwa pengetahuan itu bisa kita peroleh dari mana saja Dari sumber mana saja Tetapi untuk skill Untuk mendapatkan lingkungan Lingkungan atau ekosistem yang bisa mengasah skill kita itu Kita harus memilih tempat yang tepat Seperti itu dan berbagai pertimbangannya yang lain Nah pesan saya buat adik-adik SMA Jangan pernah takut yang penting punya keinginan kemauan Apalagi untuk menjadi seorang mahasiswa Saya selalu berpesan ke adik-adik mahasiswa itu Bukan IQ atau kemampuan otak yang paling utama Tetapi mental untuk survive dan beradaptasi Mencari tahu itu yang paling penting Seperti itu Jadi buat adik-adik SMA Jangan berkecil hati atau takut duluan Seperti itu Kalau memang saya mau mengembangkan diri Nah saya butuh prodi atau jurusan yang bisa mengembangkan skill-skill saya Bisa membentuk saya menjadi orang yang lebih berpikir kritis, kreatif Seperti itu Apalah tempatnya Silahkan ya adik-adik SMA yang sekarang sudah kelas 3 Dan sekarang mungkin semester Eh bukan mungkin ya bu semester depan Kita sudah mau nyambut mahasiswa-mahasiswa baru Adik-adik SMA yang sudah akan berganti status dari pelajar menjadi mahasiswa Dan memang mungkin pada awalnya masuk SMA itu sudah di jurusan IPA Dan mau memperdalam ilmunya Ingin menjadi guru, edu, entrepreneurship dan lain sebagainya Konten kreator yang juga berbasis tentang mengajarkan pendidikan IPA dan lain sebagainya Silahkan kesempatan kalian terbuka dengan sangat luas Untuk mendaftar di program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Yang ada di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Boswa nanti bakal ketemu sama dosen-dosen cantik kita Dan dosen-dosen kece-kece lainnya yang ada di Universitas Boswa Yang akan mengajarkan kalian soal berbagai ilmu-ilmu tersebut Dan mungkin ya bu, kalau misalnya nanti setelah S1 ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke S2 Dan lain sebagainya itu sangat terbuka luas juga ya bu Sangat terbuka luas karena sudah ada beberapa universitas-universitas di luar sana Yang punya program magister pendidikan IPA Dan mungkin Universitas Boswa kedepannya bakal buka juga Amin Insya Allah Buka juga program pasca sarjana untuk ilmu pengetahuan alam ya bu Sekarang kita sudah ada pendidikan dasar Sudah pendidikan dasarnya iya Jadi memang teman-teman tidak salah lagi Kalau memang kalian ingin melanjutkan studi pendidikan IPA kalian Melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di jenjang pendidikan tinggi perkuliahan Silahkan kami tunggu Selamat bergabung Kami tunggu untuk bergabung Belum selamat bergabung ya bu Masih mau dasar dulu nih Soalnya kalian daftarnya masih ada di tesnya lagi bu Masih di tes lagi Siapkan berkas lagi Siapkan nilai lagi Jadi silahkan teman-teman Sesuai pesan Ibu Tismi tadi Silahkan persiapkan nilai kalian dengan baik Persiapkan mental kalian dengan baik Karena semua itu akan dibutuhkan Kalau kalian masuk berkuliah disini Jadi teman-teman mungkin itu saja dulu pembahasan education talk kita pada hari ini Sampai jumpa lagi di pembahasan education talk lagi Mungkin kalau kalian mau request Kita akan bahas program studi yang lain lagi Yang kalian penasaran nih yang ada di Universitas Bosowa Dan memang program studi yang ada di Universitas kita ini itu unik-unik Dan bukan hanya mengajarkan soal teori Tapi juga skill untuk kalian bisa survive ke depannya Oke teman-teman saya Anggi Azizah Mas Dan juga dengan arah sumber saya hari ini Ibu Tismi di Palaya SPD MPD mengucapkan banyak Terima kasih Terima kasih Bu Terima kasih Oke teman-teman sampai jumpa di education talk berikutnya Wabillahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih